Oh Oh Sekarang gue bingung kan Kenapa Kenapa bisa ada Creeper naik Halo semua citus ini dan hari ini kita akan bermain Minecraft lagi Dan ya Gue habis mining Dan Bisa dilihat aja ya Kita ada temen ya Kita punya temen disini Aduh gue sumpah gue takut banget Nge-hit dia Karena gue takut meledak dan gue gak pengen nge-build lagi gitu bagian sana Oh gue tau caranya sih Paling ya gue ambil Ambil waternya cuy Oke mampus kamu Oh gak salah tapi Creeper tuh gak punya fall damage ya Iya bocah Aduh ada dua lagi Nah oke Ini kayaknya Waktu yang pas buat naruh sesuatu sih Which is Trap door ya Ini bakal nutup gak sih Kagak juga sih Ini dia bakal naik Wah dia naik Anjir Dia naik boss Nah ini kan enak nih ya Jadi dia ketutup lah at least ya Nah sekarang nih masalahnya nih Itu Gue harus bunuh dia dulu nih Nah sekarang juga gue mau update itu gue ada bikin beberapa perubahan ya di rumah ya Di sini bagian sini sih gak ada ya Cuman lebih ke cara turun ke bawahnya Nah sebelumnya gue taruh air di sini sebenernya ya Buat apa namanya Buat kita bisa naik turun Cuman Gue kemarin sempet ngide ya Jadi Naruh empat Jadi kayak apa ya Kesannya kayak rumah pohon Jadi ini ada Apa namanya Kayu Dan ada tangga gitu Ngelingin Jadi kita bisa turun kayak gini ya Nah Oke ini kayak At least lebih keliatan bagus mungkin ya Menurut gue Gak tau Menurut kalian gimana gitu Nah ini juga sekalian kita Sambil naruh ini ya Naruh torch di bawah Kita bunuh-bunuh Semuanya dulu nih Sini loh Sini loh Oke Nah yang terakhir Oh dia mah kejebak ya Oke Mantap Nah ini paling gue tutup aja nih Biar gak terlalu ini Terus kita Taruh beberapa torch Ya Di bagian bawah ini Karena Biar gak ada yang nge-spawn loh Ya mungkin ada beberapa yang spawn ntar Tetep ya Karena ini space-nya gede banget Terus gue caranya naik keatasnya gimana ya Gue belum bikin tangga keatas sih Cara konvensional Ya Buset 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 Lah Nembus anjir Oke Keren Nah Jadi ini sebenernya gue Bikin tangga Ke arah sini ya Ke arah sini itu Sebelumnya Karena ini platform yang paling deket ya Dan Gue udah bikin ini Tunnel di bawah itu gue mining ya Jadi Tadi gue sempet mining Sebelum gue mulai record ini Buat jadi diamond Dan Untungnya gue dapet beberapa diamond Dan ntar gue kasih tau Ada berapa Gue taruh di chest Sekarang lagi gak gue bawa Cuman gue lagi mining Ini lumayan Panjang sih tadi Cuman sebentar doang sih Miningnya Nah Dan ketika gue mining Gue menemukan sesuatu yang Sangat menarik ya Dan Ini gak tau sih Gue apa ya Nah ini Ini gue pertama kali Gue ngeliat nih Ini kalo gak salah namanya Amethyst Tapi keren banget nih Tuh Gue kalo gerak Kayak nyanyi gitu Ini gue pertama kali Tau gitu loh Kayak keren banget Ini apa ya Ini apaan bang Ini Oh ini mah cuman Ini ya Apa sih namanya Mos Kali I don't know Nah Ini keren banget nih Dan Tapi gue gak tau nih Ini gunanya apa gitu Gue belum researching sama sekali Jadi mungkin ada yang Kalo ada yang tau Mungkin bisa kasih tau gue ya Ini gunanya apa Apa yang harus gue lakukan dengan ini Soalnya ini keren banget nih Apakah gue mining kah Jadiin dekorasi kah Atau ini apa nih Gue takut banget nih hancurin Takutnya valuable banget gitu loh Ini bisa dimainkah Oh bisa Amethyst shard Oke Nah gue gak tau sih ini gunanya apa Tapi buat sekarang Gue diempin aja dulu Sekalian gue cari tau nanti ya Tapi Yaudah Itu sih yang mau gue kasih tau Tadi gue dapet diamond disini Kok gak salah disini sih Terus Ini Agak lurus ini Kok gak salah Ini lava nih harusnya Oh 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 buat bikin sesuatu mungkin kita dapat 15 raw iron bisa banget kita bisa banget kita smelt ya ntar ya dapat copper juga sampai sekarang masih nggak tahu gunanya copper apaan Amethyst Shard ini ya oke nah hari ini kita bakal ngapain itu kita bakal bikin enchanting table nah kemarin gue bilang kalau misalnya kok kita bikin ke nether gue pingin nyari diamond dulu buat bikin diamond chestlet misalnya dan segala macem cuman saya pikir-pikir mungkin agak kelamaan ya jadi gue memutuskan untuk mungkin kalau kita nggak punya diamond chestlet at least kita punya enchanted iron chestlet ataupun iron set lah ya jadi makanya hari ini kita bakal bikin enchanting table dulu which is kalau nggak salah itu harus pakai ini ya obsidian obsidian kalau nggak salah butuhnya 1 2 3 butuh tempat cukup kita kurang kita betul lagi satu kita butuh diamond satu sama buku ya which is kita butuh-butuh sugarcane ya sugarcane buat bikin page terus biar bisa bikin buku juga dan harus nyari ladder juga sih gua lupa kita punya ladder apa enggak kayaknya punya deh cuma sekalian aja ntar kita nyari sugarcane kita juga nyari ladder ya kita punya kau sih nggak apa-apa nyari ladder nah buat bagian farm juga gue upgrade ya sebelumnya kandangnya kecil cuman sekarang gue udah pisahin nih ada sapi sama ada ada ship dan satu sapi disini gue biarin aja ya biarin ya terus ini juga bagian sawah juga gue ada upgrade ya ini ada potato ya potato ya nggak salah ya potato terus ada weed juga ini gitu gue diamin dulu karena gue belum punya potato lainnya juga terus juga lumayan ini biarin tumbuh aja dan sini di bagian eh apa namanya di bagian farmingnya barang-barang farming kurang lebih itu aja sih Wow bentar ini kenapa kita punya tamu ya temen-temen ya Halo lu mau apa nih emerald buat kelp Oh no agak mahal ya Bang abang apa gue bunuh lu aja ya gue pengen lamanya sih Bang kayaknya lu nggak guna deh Bang lu nggak guna sumpah lu nggak guna apaan ini anjir what the hell man mahal banget lima emerald buat oak sapling ha 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 Ayo ayo ngomong lagi ha ha Udah lah buruh lu aja Wow kena dia Bang wah Yah kena lagi kan eh lah 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 berantem berantem lah berantem gua pengen bunuh wandering threshold-nya doang masuk 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 woi misi jangan jangan ah nah oke akhirnya selesai sumpah aduh pusing banget gue nih tuh bentar lu mau apaan sih biar lu nggak nggak ngecuhin gua anjir Wah gila embot anjir Wah bener-bener wawah lu sampai bunuh sapi gue gue bunuh juga loh udah gue biarin dulu ya sampai calm down dia ya kalau kita nyari sugarcane ya buset gue dikecuhin di rumah gue sendiri cuy ini nyari sugarcane auto ada satu sana oke kayaknya sugarcane udah cukup deh kita ini mah tinggal nungguin dia grow dulu ya gua lupa sih sugarcane butuh berapa ya kita buat bikin book ada mushroom apa-apa lagi ya kita belum pernah kesini ya belum pernah anjir aja di daerah sini Oke apakah lu masih pingin ngecuhin gua ya Ayo gue lewat sini Assalamualaikum udah kagak Oh kalem lu berdua sekarang ya Halo ini kalau gua kasih lewit lu bakal beranak kaya kira-kira Wah ini diambil doang cuy what the hell lu gak mau beranak apa ya udahlah mending gua kasih sapi gua Oke setelah gua pikir-pikir kayaknya kita mending ngegrow dulu ya karena sugarcane kita sangat terbatas jadi paling kita grow dulu tunggu dia tumbuh dulu ya baru kita harvest biar lebih banyak lagi ya karena apa namanya pasti kita butuh kedepannya lebih banyak ya maksudnya Enchanting table kan eh seingat gua kita butuh banyak bookshelf dan segala macem dan buat sekarang ya ya udah kita harvest aja dulu sekalian nungguin ini kita nge-main apa namanya nge-main obsidian which is kita eh bentar kayaknya kita punya ini punya lava bucket ya betul jadi paling ini mah tinggal di tidak itu ya 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 hancur deh sekarang kita cuma butuh satu obsidian doang jadi kita main aja obsidian ya Nah seharusnya dengan kita punya eh apa namanya punya obsidian itu nggak salah dia itu pakai eh 4 obsidian nah ya 4 obsidian eh 2 diamond kita punya 2 diamond di sini 2 diamond sama buku ya ini kita ada ladder juga jadi sekarang kita ambil eh sugarcane kita one hour later oke eh tadi gue nungguin terus lama terus gue googling sugarcane grow time itu 18 menit per satu blok gila gue baru tahu jadi ya ya jadinya nggak jadi deh kita ambil tiga aja gue nggak salah tiga ya apa dua sih kayaknya dua kayaknya tiga udah seinget gue tiga cuman ya ini book dan harusnya bisa jadi kita disini disini ini taruh disini terus eh bukan sore ini dan janteng table yay kita taruh disini aja kita ada 22 level jadi nah ini ini gua kan karena punya iron ini eh sorry kan gue punya golden boots nih ini kan agak agak PR nih kalau misalnya eh ancur ya kadang karena ada defrider 2 which is nice banget jadi eh kita pakai air bersaja eh ya kita enchant nah enchant yang bagus itu eh oh shit gua lupa kita perlu lapis lazuli wah bener juga oh ada oh ada anjir kaget gua kira gua nggak punya lapis lazuli sih ini ada lima protection satu lumayan oke oke protection satu ini blast protection protection satu protection satu aja it's ok menurut gue blast protection unbreaking nggak perlu nggak mau feather falling feather falling sih oh provider falling and breaking satu oke okay protection unbreaking protection aja di oke oke udah empat ya full enchanted iron iron set oke jadi video sebelumnya ada yang komen kalau misalnya kita ke nether itu pakai golden helmet gitu ya gua nggak tahu gunanya apa cuman ini gua lagi ke smelt gold ya dan kita bakal bikin golden helmet ya sesuai dengan permintaan salah satu dari kalian ya gua nggak tahu buat apa cuman eh ya kita bawa aja golden helmet eh ini protection satu udah kita pakai aja sih nggak tahu kenapa cuman ya kita bawa jaga-jaga aja terus eh dan ya ini lapis lazuli juga disini dan kayaknya kita butuh bikin iron tools nih kita bikin eh iron sword ya iron sword kita bikin eh eh iron axe kita bikin iron pickaxe iron axe sebenernya nggak guna sih cuman ya udah kita bikin aja terus eh kita enchant ya wow gila ini gua baru nyadar itu eh apa namanya eh level kita udah nurun drastis ya cuman nggak udah nggak papa ini ada apa sharpness 2 fair aspect sharpness 2 aja sharpness 2 lumayan udah itu aja sih paling eh yang mau gue enchant ya harusnya itu aja kita bikin bread dulu nah sebenernya sih gua ke nether belum pengen full explore ya mungkin kita bisa di episode selanjutnya kita bener-bener dedicate untuk ke nether secara full cuman sekarang kita cuman pengen pengen keliling sebentar aja ya kita pengen keliling sebentar aja buat ngecek eh daerah portal kita itu eh kayak gimana apakah ada nether nether fortress kah kok nggak salah sekarang namanya bastion ya itu dua hal yang berbeda apa ganti nama kah aku nggak tahu eh cuman seingat gua ada yang namanya bastion jadi kita mungkin bisa aja di rumah kita ada bastion nggak tahu juga cuman ya kita sambil ngeliat lah ya siap sih buat ke itu apa nanjing what the fuck itu apaan itu apaan anjir itu suara apaan itu suara apaan oke oke let's go let's go murah maru let's go murah maru murah murah lu lu nampain diem itu bantuin saudara lu wih gila oh lagi hujan wah gila cuy sumpah gua kalau main Minecraft ya nggak tahu kenapa ya gua selalu jantungan cuy soalnya apa ya soalnya serem cuy ini ya apa namanya soundtracknya ya serem banget sumpah gua gua paling apa ya bagus sih bagus ya high quality ya cuman gila kadang kadang mungkin jantung aja tadi kayak gua kaget itu suara apaan gitu karena gua inget kayak apa ya anjing di Minecraft kagak ada suara kayak gitu gitu jadi paling gua kecilin ya suaranya ya soalnya gua nggak pengen jantungan lagi jadi apa ya gua kecilin aja ya semuanya ya jadi ya at least kita bisa denger dikit cuman ya nggak terlalu keras lah karang gila gua ngerimet oh nether we need to go deeper hello wow kok warnanya biru kok nethernya warnanya biru what the hell ini biome kah buset ada gas buset ada dua mohon maap nih oh ini baru ngelot ya soul sand semua cuy itu itu oh itu momon yang bisa jalan di ini buset oh warnanya biru cuy what the hell Hah nggak bisa di deflight what the hell sumpah semuanya ada ada ini ada apa namanya ada sound sound effect baru jadi gua agak kaget gitu loh sound effect sound effect ya ini apaan ya Quartz ya Oh ya Quartz itu kayaknya eh itu ini apaan sih oke ini soul sand tapi ini apaan banyak banget block baru buset sumpah gue benci banget suaranya cuy gue bener-bener nggak biasa sama suara Minecraft ini tuh Surapan itu Surapan itu Surapan aduh dua 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 sumpah gua ngeri banget sih wah ini mah kayak main ini ya main game horror cuy gila gua bulu gue merinding cyk Ini nether berubah banget. Sampai gue takut ada kenapa-napa gitu. Tiba-tiba ada aja yang muncul depan muka gue, ya kan? Oke, jadi banyak tempat quartz ya. Ya, kita scouting aja. Kok gue ngeri? Oke, jadi banyak quartz. Ya, quartz banyak. Ini gue naikin aja deh. Render distance-nya udah tidak. Udah segini, cuy. Oh, memang nggak bisa ya? Kabut, cuy. Itu daerah sana ada apa? Itu ada enderman. Dari sana ada quartz. Terus, ini gue takut mati sih. Jujur aja ya. Ini inventory kan drop ya kalau gue mati ya. Oke, kita ke sini. Ini, dari sini ada apa ya? Terus kalau ke sini kita bisa nggak ke sini? Gue agak ngeri sih kalau daerah sana nih ya. Ah, ah! Ah, ah! Bentar, gue pengen kesana, aduh, gila, aduh, gimana caranya gue, gila coba caranya gue ke bawah, ini kayaknya gue harus turun ke lava ya, gue turun ke lava, terus gue langsung ke atas, terus gue makan, itu, 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 itu adalah cara yang paling, ini, paling, Oke, kita main beberapa block dulu ya, supaya kita bisa ada, apa namanya, ada block buat nyebrang ya, sumpah tadi tuh gue kelepas chief gue cuy, makanya jatuh tadi, bacot kamu nether anjing, berisik banget nether sumpah, asli dah, terus kan kita ke bawahnya gimana coba, Ada gitu ini, jalan ke bawah, udah, barang kita masih ada beberapa, sumpah, buset, itu jatuh tiba-tiba tadi, wah gila, wah menggokil, Tuhan ada di, ini, ini, God's in my, in my favor bro, God's favorite bro, Ya ampun, wah, wah, aduh, diamond pickaxe gue hancur cuy, wah gila, diamond pickaxe gue hancur, aduh, Wah harus mainin lagi mah ini gue, untung baga gue enchant aneh-aneh sumpah, wah, ah udahlah gue balik lah, ini gak mau balik ke nether lagi gue nih, gue bener-bener harus full set dulu anjir, Gue harus lawan ender dragon dulu kali ya, biar bisa, biar ini, ke nether anjir, aduh lah, intinya kita say bye-bye dulu ya temen-temen ya, ya, bye-bye ke nether ya, kenapa? Karena kita gak bakal balik lagi ke sini dalam waktu yang dekat, kenapa? Karena kita masih sampah, ya, kita masih sampah, set-set kita ya, Kita juga gak punya anti-fire lah, kita gak ada feather falling, blablabla, dan segala macem ya, yang selamat apa? Cuman protection satu leggings doang anjir, Death Rider kita cuy, selamat, gila, memang the best lah, apalagi coba? Udah itu doang, Aduh, gue masih SPT banget sih, cuman yaudahlah, intinya kita akhiri sampe situ ya guys ya, kayaknya kita harus memang lebih banyak persiapan dulu ya, kita perlu banyak diamond lah, kita perlu nyari enchantment lah, kita perlu bikin makanan lebih banyak lah, Karena kita tipis banget makanannya ya, dan segala macem, jadi buat sekarang mungkin exploring nethernya kita tunda dulu ya, Jadi gue bilang sebelumnya kalau kita mungkin aja bisa full exploring nether, tapi kayaknya dengan keadaan kita yang sekarang kayaknya belum cukup ya, belum cukup kuat, Jadi kalau kayak itu yaudahlah, kita mungkin mempersiapkan diri dulu ya ke nether ya, karena nether kayaknya menggila banget ya, So guys, itu aja video hari ini, maka sebarang yang udah nonton ya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya, buat dapet notifikasi ketika gue upload, Dan kalau misalnya kalian ada saran untuk apa yang harus gue lakukan di world ini, silahkan komen aja di bawah, akan gue baca ya, pasti banget bakal gue baca, Dan ya, kalian juga bisa ngasih tips and trick ke gue apa aja ya, kayak tadi nether gue cepet, apa ya, baru beberapa menit langsung mati itu, Mungkin kalian ada tips and trick buat gue ya, jadi bisa aja langsung komen di bawah, kira-kira apa tuh tips and tricknya, So ya guys, makin banget yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!